Oke rekan Nakanita kali ini kita akan share lagi ya sudah sekian lama kita enggak seri ya karena memang ada kendala yang memang menjadi penyebab Kenapa kita jarang update di YouTube ya tapi itu untuk Instagram kita masih aktif Nah sekarang kita akan coba lagi untuk bisa sharing bersama kita di KDG pelajar NU dan mudah-mudahan bisa menjadi salah satu manfaat buat kalian yang ingin belajar tentang desain Oke sebelumnya jangan lupa kalian subscribe bantu channel ini agar bisa menjadi lebih berkembang lagi dengan cara komentar dan juga like subscribe itu wajib ya buat kalian yang merasa hal ini menjadi salah satu bentuk kemanfaatan buat kalian dan mudah-mudahan dengan kalian subscribe kebaikan dan kebarokahan kalian dapatkan Amin ya Rabbah Amin nah sekarang kita akan coba untuk membuat sebuah pamplet ya karena ini adalah kebutuhan sekarang yang salah satunya itu kegiatan tentang memperingati harulah yang ke-69 dan ini saya buatkan karena kita dari pelajar NU KDG pelajar menjadi salah satu apa kepanitiaan di kesekretarian khusus kita di bagian tentang desain grafis kayak kayak ini adalah tampilan yang akan kita buat di akhir ya seperti ini dengan gabungan yang background yang seperti ini dan tidak jauh lah nanti bakal bakal gambarnya seperti ini dan bagaimana cara kita kita membuatnya yang pertama seperti biasa kalian buat dulu yang namanya tuh proyekan baru ataupun file baru ya dengan cara diklik file lalu new dan seterusnya gitu nah disini kita menggunakan masih CorelDRAW X7 sekarang udah 2022 tapi kok masih X7 gitu ya ini tergantung ditanya saja gitu kan jadi kalau kalian enak di 2020 X8 ataupun X7 ya mending yang kalian minati aja jangan sampai eh seolah-olah yang kita tidak diminati tapi kita berpeluat di sana itu kan tapi sedikit-sedikit kalau ingin belajar ya nggak papa nggak ada salahnya kalau kita langsung loncat ke X8 terus 2020 gitu kan Corelnya nggak apa-apa sih tapi untuk kasus kali ini kita membuatnya di CorelDRAW X7 oke lanjut saja kalian harus siapkan dulu yang namanya itu file ya di sini sudah saya siapkan kalau kalian ingin mencoba untuk membuatnya nanti saya kasih linknya untuk mendownload di deskripsi oke di sini ada background nih ada background background saya ambil dari freefix disini dan ini dari internet dan ini untuk deskripsinya sebagai kebutuhan untuk gambar ini ya mulai dari judul narsum terus tema pelaksanaan dan media medianya ini kode warnanya kita harus siapkan oke di sini siapkan siapkan lagi untuk medsos foto-fotonya kayak gini kan ini ada narsum sama moderatornya sudah sudah kita siapkan dan ini untuk logonya logo NU putih dan seterusnya ini untuk support dari kegiatan halah yang oke sebenarnya kegiatannya masih banyak sih bukan hanya halakos saja tetapi ini hanya beberapanya saja kita buat ataupun kita tampilkan ya oke ini kalau kita sudah siapkan kalau kita semuanya sudah siap untuk mendesain kita lanjut-lanjut saja oke di sini kita buat biasanya saya membuat untuk sebuah poster itu secara apa sih nama nanti sekalanya itu sama hampir sama antara tinggi dan lebarnya itu sama gitu kan artinya persegi gitu kan nah kita buat ataupun ini tidak menjadi salah satu bentuk fanpad itu harus kayak gini tidak perlu ukurannya itu sesuai kebutuhan kalian aja dan disini saya membutuhkannya itu dengan ukuran yang dimensi ataupun ukurannya itu dengan persegi kayak gini kalau satu kalau satu ke satu gitu kan dua kedua tiga ketiga itu antara tinggi sama lebarnya itu sama oke langsung ya kita buat nah seperti ini pertama kita sudah buat nih kayak gini lalu kita buat dulu backgroundnya kita atur dari awal sampai akhir itu yang baik seperti apa kita kita atur backgroundnya nah ini kan kita simpan disini nah lalu disini kita seperti biasa gunakan power clip ya kemarin ataupun dulu ya bukan kemarin dulu kita sudah mempelajari tentang power clip ya kita tinggal tuangkan disini kan terus lanjut lagi disini kita simpan kita power clip lagi simpan disini lalu masuk ke dalam power clip kita buat transparansi disini nah kayak gini kan biar terlihat loh apa benderanya biar terlihat megah kalau sudah tinggal oke nah ini sudah mirip ya kita lihat coba nah udah ada bendera bendera dan juga bendera dan juga backgroundnya kayak gini coba ini kita sesuaikan dulu saja kira-kira sampai kira-kira yang cocok ataupun pas itu kayak gimana kalau sudah tinggal kita oke aja nah oke kalau ini atau ini kan ada gerat ya ada guratan ini sesuaikan aja biar nah ini perbesar aja nah ini kan sudah ya nah oke sesuai nih udah lumayan selanjutnya kita coba masukkan yang namanya itu apa dulu ya logo aja nah logo harla sama fatayat dulu masukkan ya sini nah ini untuk untuk lambang NU nya disini ini jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil juga yang penting kalian sesuai aja sesuai dari yang harapan yang mau kalian bagus itu kayak gimana karena ini acaranya memang dari NU tetapi pelaksanaannya itu kan kita berbarengan nih ada fatayat ada Ibnu ada IPPNU ada PMI kan tapi untuk acara halakoh ini dilaksanakan oleh fatayat makanya request dari panitia itu udah pimpinan cabang cabang fatayat kota Tasikmalaya oke sudah ya ini kita perkecil nah kita harus perhatikan nih antara yang namanya itu font ya agar semuanya sama dan agar sesuai kalian harus sama artinya harus simetris lah gitu antara font dari atas sampai akhir ataupun kalian ingin menyesuaikan fontnya enggak mau satu ah mau saya mau tiga ataupun empat boleh enggak papa itu tergantung kalian aja cuman kalau disini saya menggunakan bentar ya saya cek dulu nah kalau ini mah perpetua Oke kalau kalian belum mempunyai yang namanya font kayak gini ini kalian tinggal download aja di Google itu sudah banyak link download yang namanya itu font ya Nah kalau sudah kayak gini ini biarkan dulu saja nanti kita sesuaikan lalu selanjutnya kita buka deskripsi untuk judul nih Nah kita copy lalu simpan nah ini ada teknik nih buat kalian yang ingin meng-copy sebuah kata ya yang pertama kalian bisa langsung gunakan yang namanya itu tools text ya simpan disini lalu test gitu kan itu pertama yang kedua kedua kalian itu bisa mempas tekannya dengan disini edit lalu pes nah itu yang kedua yang ketiga kalian bisa gunakan yang namanya itu control P nah ini hampir sama dengan yang ini ya kayak gitu cuman perbedaannya antara kita mempastikan langsung dengan yang secara manual gini ya menggunakan tools itu ada perbedaannya yang pertama nah ini dia memberikan ruang nih ada ruang antara si teksnya itu nanti ukurannya itu bakal tidak akan melebihi si kotak ini termasuk ke bawahnya pun nanti akan disesuaikan nah kalau saya biasanya menggunakan tools ini tools text aja biar gampang itu kan maksudnya biar di apa di editnya lagi tuh kalau kayak kotak tadi tuh kan ada batasan kalau ini nggak ada nah untuk halako ini eh dia namanya itu kita gunakan font gotham Hai nipang besar lalu pertama kita warna dasarnya dulu aja warna yang namanya itu putih Oke kita sudah buat nih halako ulama dan perempuan ulama kuartasi kemalaya Oke apalagi nih kira-kira narsum narsum jangan dulu deh eh kita setelah ini kita tambahkan yang namanya itu dalam rangka harlah nah datur ulama ke 96 kita buatnya dalam rangka harlah nah datur ulama ke 96 Oke kita sudah buat lalu ini sesuaikan fontnya ini agar tidak kaku ya ganteng lagi aja dan kasih warna putih Oke untuk membedakan biasanya saya ini telah ini diperkecil agar berbeda dengan judul Oke kita sudah buat nih lalu selanjutnya kita akan membuat yang namanya itu kotak kayak gini ya kita akan buat kotak kayak gini caranya itu seperti biasa ada rectangle kan nah dasarnya kita buat kayak gini aja dengan warnanya itu saya sudah siapkan nah ini warnanya lalu untuk menambahkan warna kalian tinggal masuk ke sini klik dua kali lalu pilih edit file ya nanti masuk ke edit file lalu di CMYK nah ini untuk model kalian pilih ke RGB nah agar nanti kalian bisa merubah dari kode yang namanya itu warna disini karena kita set tadi sudah mengkopikan ini lalu kita paste aja disini oke sudah ya kalau sudah tinggal klik oke nah kita udah dapet nih udah dapet kotaknya oke bagaimana caranya agar kita si kotak ini tuh terlihat melengkung antara sisi kiri atas dan kanan bawah gitu kan caranya itu gampang kalian tinggal gunakan save nah saving tools ya kita gunakan saving tools nah ini harusnya melengkung kamu kesini kan yang ini harus melengkung kesini nah caranya itu kalau kalian seperti ini kemungkinan bakal semuanya melengkung antara tinggi dan lebarnya itu bakal semuanya melengkung maka terjadi lonjong kayak gini nah untuk mengatasi hal seperti ini agar hanya ini yang akan menjadi melengkung itu gunakan kontrol ya kita klik dulu disini lalu gunakan kontrol klik kontrol nah ini kan jadi otomatis hanya sebelah kiri saja ya dan seterusnya disini pun juga sama mau ke atas boleh mau ke bawah mau ke atas mau ke samping kiri boleh juga nggak papa ini nggak menjadi biar lebih gimana menurut kalian aja yang lebih gampang Oke selanjutnya ini yang hitamnya kita hapus ya namanya itu adalah apa namanya adalah hotline ya kita hapus disini dengan menggunakan menu yang ada di atas non kan saja otomatis nanti yang hitamnya bakal terhapus Oke kita nggak perlu copy 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 dulu nggak perlu kita masukkan dulu yang namanya apa nah ini dulu ya nama sama detailnya Oke biar apa biar nanti pas di copy kan kita nggak perlu kasih nama harus menyesuaikan dimana gitu kan nah pertama kita namanya dulu aja biasanya saya menggunakan ataupun mengeditnya nama kayak gini dulu nama eh contoh pembicara Oke ini perkecil ini disesuaikan saja kira-kira udah sampai sini atau kita gunakan ini ya saya bisa alegen alegen life kita gunakan alegen life biar rata Oke kita sudah nih seperti biasa gatem lalu kasih bold kasih warna putih Oke kita copy lagi ya ataupun biar lebih kelihatannya copy lalu anak pes pes ada enggak pes pasti kita kebawah kan lalu ini kita kasih sebagai titelnya itu adalah nara sumber oke ini perkecil ya biar berbeda Oke kita udah buat nih kita udah buat untuk rangkaiannya lalu setelah ini kita grupkan dulu grup nah lalu ini copy lagi lalu seperti biasa kita paste lagi pindahkan yang ke sebelah sini set karena datanya itu narsumnya itu kan dua ya narsumnya dua sama moderator satu berarti kita butuh tiga nih lalu kita paste lagi simpan ke sini Oke siap ya semuanya paham setelah sini nah kita udah dapet nih nah kan kita udah dapet untuk rangkanya selanjutnya kita coba cek lagi deskripsi disini kita tambahkan yang namanya itu tema tuh nah ini kan kayak tadi caranya set pasti aja lalu kita kasih fontnya itu ganteng perkecil lagi disini lalu kita gunakan aligen caranya itu kan klik ininya lalu gunakan shift untuk mengklik kira-kira kita akan memindahkannya itu ratanya rata menyesuaikan dari objek yang mana nih kira-kira kita nah caranya itu kita gunakan aligen klik disini lalu klik save eh kita klik yang namanya itu shift ya di keyboard lalu klik objek yang akan kita sama ratakan tak nah udah kan karena kita akan meratakan sampai sini kita sudah nih lalu gunakan yang namanya tuh aligen live Oke sudah ya sudah kesini lalu kita perkecil lagi nah lalu kita tambahkan warna dengan warna putih lalu kita rada miringkan biar ada perbedaan ya ada perbedaan lalu selanjutnya kita tambahkan yang namanya itu deskripsi waktu dan tempat Oke kita sudah ada ada datanya disini nah pelaksanaan 26-20-2022 gedung go galih prawesti kita copy aja kesimpan disini nah kita udah dapet nih datanya lalu selanjutnya kita akan kasih variasi lagi Nah kalau saya variasinya kayak gini aja nah ini kan berarti hampir sama kayak kotak yang ini ya yang narsum itu kita buat dari sini sampai sini ya tahu nggak kalian kalau sepertinya ingin semua rata ya kalian klik ataupun gunakan yang namanya to ruler ya sampai dari sini sampai sini nah kalau kita lihat ini kan kalau ini pendek ya kita sesuaikan aja nah terpindahkan ke sini termasuk pun ini ya Oke kita sudah kira-kira ini udah cukup lah ya Nah disini pun juga sama nah seperti biasa kita kasih outline-nya warna putih lalu untuk windnya ataupun lebar dari si outline itu kita sesuaikan aja 0,25 contoh ya ini kalian centang ini round corner itu fungsinya agar nanti antara sini sampai sini itu nggak kaku ini kan kita coba cek ya Nah ini kalau kita lihat ini kan kalau mursa ini siku tapi rada kaku gitu ya Nah kita akan mengatunya agar agak lonjong itu disini corner nah terus ada line cave ini jadi nanti kalau kalau sepertinya kita break ya kita break ya ataupun kita potong antara sini sampai sini ini enggak bakalan jadi kotak seperti ini ujungnya tapi bakal lonjong kayak gini terus kalian behind field scale-wide object kalian centang agar ketika di perbesar itu ukuran dari sini itu enggak mengecil kayak gitulah ya lalu oke contohnya gini ya coba coba kita lihat ya lo kan enggak terlalu kaku ya kalau tadi makan gini saya akan coba control-jet nah ini hasil dari round corner nah seperti ini ya Oke kalau sudah kita kasih warnanya itu warna apa warna putih lalu oke itu selanjutnya oke Terima kasih.